Intro Ketemu lagi di kanal Otomen Nggak kerasa udah bulan Oktober, udah mau akhir tahun Dan katanya tahun ini musim hujan bakalan lebih ekstrim Nah, karena lebih ekstrim, ada baiknya kita siapin mobil kita Supaya nanti nggak kesulitan waktu mengemudi saat hujan Buat yang udah tahu, ini mengingatkan kembali apa yang perlu diperhatikan Sementara buat yang belum tahu, ayo kita tonton sampai habis Apa aja yang mesti siapin Pertama, hujan itu bikin cengkraman mobil berkurang Kenapa? Karena asfalnya basah Satu-satunya komponen mobil yang bersentuhan dengan asfal adalah ban Makanya, kita perlu cek kondisi ban dengan baik Supaya cengkramannya pada saat hujan tidak berkurang banyak Yang perlu diperhatikan adalah ketebalan kembangan ban atau ketebalan telapak ban Ada ukurannya di sini Ini Namanya Threadwear Indicator Kalau karet ini tingginya sudah sama dengan telapak ban Sebaiknya ban itu diganti Supaya dia dapat cengkraman lebih baik lagi di asfal yang basah Kemudian tekanan angin Tekanan angin juga mempengaruhi cengkraman ban ke asfal Apalagi pada saat musim hujan Kalau dia terlalu keras Ban itu hanya menyentuh asfal di bagian tengah Kalau dia terlalu empuk Bagian tengah itu dia akan ke dalam Sementara yang menyentuh asfal adalah bagian pinggir Luar dan dalam Sehingga cengkramannya juga berkurang Jadi yang baik adalah kita cari ukuran yang pas Di mana baca ukuran yang pas? Biasanya di mobil ada di pintu sebelah kanan Atau di pilar B sebelah kanan Perlu diperhatikan juga Ban lebar itu belum tentu efektif pada saat hujan Kenapa? Coba kita lihat telapaknya Garis-garis ini berfungsi untuk menyalurkan air dari tengah sampai ke pinggir Jadi dia ngebuang air gitu ke pinggir Kalau bannya makin lebar Jarak dia harus membuang air itu makin lama Karena makin jauh kan Sehingga itu mempengaruhi juga cengkraman pada saat mobil berjalan Apalagi pada saat kecepatan tinggi Dia lebih lama membuang airnya Sehingga gejala aqua planning itu menjadi lebih mungkin terjadi Jadi yang betul Pakailah ban yang lebarnya sesuai dengan Selesifikasi pabrik mobil Ingat kita nyupir di jalan basah bukan di jalan kering Sebagus apapun ban itu tetap aja dia tidak bisa mencengkram dengan baik seperti pada saat kita nyupir di jalan kering Nah hal lain yang juga dipengaruhi oleh kondisi hujan waktu kita mengemudi adalah daya pandang Artinya itu berhubungan dengan kebersihan kaca plus wiper dan washer semprotan airnya Sebaiknya wiper itu dalam kondisi baik Atau dalam kondisi bagus Kalau karetnya udah getas Getas ganti aja Supaya dia bisa menyapu kaca dengan baik Kemudian jangan lupa juga kita memperhatikan semprotan air pembersihnya Arahnya harus benar Semprotannya juga harus baik Supaya bisa berfungsi dengan maksimal Nah habis wiper kemudian yang juga perlu dilihat ada kondisi lampu Lampu depan ya Pastikan arahnya benar dan sinarnya juga masih baik Begitu juga dengan lampu fog lamp atau driving light Ini kalau hujan sangat membantu ya Karena dia bisa menerangi bagian bawah aspal Apalagi kalau malam hari Kemudian lampu sein Seperti biasa harus berfungsi dengan baik Sehingga kita pada saat berpindah jalur atau mau belok Kita bisa ngasih tau orang yang lain Posisi kita di mana Oke Sekarang kita beralih ke bagian mesin Keliatannya sih kayak gak ada hubungan Tapi sebenarnya ada Khususnya adalah aki Jangan lupa pada saat mengemudi waktu hujan Apalagi malam hari Kerja aki dan sistem kelistrikan itu lebih berat Kenapa? Karena kalau malam hari kita harus pakai lampu Kemudian kita harus pakai AC Supaya kaca gak berembun Lalu wiper kita hidupkan Belum lagi audio Nah 4 komponen ini membuat kerja aki dan sistem kelistrikan menjadi lebih berat Ketimbang kondisi normal saat kering Makanya pastikan kondisi aki dan sistem kelistrikan mobil kita berfungsi dengan baik Oke Sekarang beralih ke dalam Pastikan juga Fungsi AC Masih normal dan baik Kenapa? AC ini bisa mencegah kondensasi pada saat hujan Tapi ingat Jangan menyetel AC dengan temperatur yang terlalu rendah Temperatur yang terlalu rendah Juga bisa menyebabkan kondensasi di kaca samping dan di belakang Apabila mobil kita dilengkapi dengan defogger Atau pemanas kaca belakang Bisa juga dihidupkan Supaya kaca belakang itu jadi hangat Sehingga tidak gampang terjadi kondensasi yang bisa mengaburkan pandangan kita ke belakang Berikutnya adalah lampu hazard Lampu hazard sebetulnya harus berfungsi Bukan dinyalakan pada saat hujan lebat Tapi apabila kita dalam kondisi darurat Atau misalnya ada kecelakaan dan kita harus berhenti di pinggir Bisa kita nyalakan ini Lampu hazard Tapi dia bukan dipakai pada saat kita nyupir di tengah hujan lebat Lebih baik pakai lampu besar Supaya mobil yang lain juga bisa melihat posisi mobil kita Terakhir adalah kaca film Banyak mobil-mobil sekarang dilengkapi dengan kaca film yang gelap Presentasinya bisa di atas 40, 60 persen atau bahkan 80 persen Nah kaca film seperti itu menguntungkan Sangat menguntungkan pada saat musim kemarau Karena dia bisa menyerap sinar matahari sehingga interior di dalam mobil tidak terlalu panas Tapi pada saat hujan kaca film yang terlalu gelap justru bisa berbahaya Kenapa? Mengurangi jarak pandang kita ke sekeliling mobil Jadi hati-hati juga pada saat musim hujan apabila mobil kita pakai kaca film yang terlalu gelap Nah itu tadi dari Otoman Jangan lupa diperhatikan hal-hal yang tadi Supaya kita makin percaya diri waktu naik mobil di musim hujan Jangan lupa subscribe dan like kanalnya Otoman Sampai ketemu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!